Alhamdulillah, sebanyak 121 orang yang tergabung pada negara Islam Indonesia atau NII anak buah Panjigumilang melakukan pencabutan bayat dan ikrar kembali setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia diambarkasi Haji Indramayu Jawa Barat beberapa waktu lalu dari 121 mantan anggota NII tersebut mereka mengaku di bawah dedengkot ponpes Aljaitun Panjigumilang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama pencabutan bayat NII dan ikrar setia NKRI dilakukan dengan pembacaan sumpah yang disaksikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dan Forkopimda hal tersebut diungkapkan oleh Njang Didin, salah satu mantan NII dia mengungkapkan NII yang dipimpin oleh Panjigumilang di bawah Yayasan Prabu Foundation Njang mengatakan Panjigumilang memimpin NII sejak tahun 1996 diketahui Njang mengikuti NII di Bandung pada tahun 1991 hingga 2005 ajaran NII tersebut dapat merusak akidah dan syariah Islam dalam pengakuannya Njang mengaku mengikuti NII di Bandung pada tahun 1991 keluar pada tahun 2005 berarti sudah 15 tahun dia berada di daungan NII menurutnya ajaran NII itu merusak pikiran dan hati manusia mereka akan merusak pondasi akidah dan syariah Islam jelas ini menyimpang tegas Njang Njang pun meminta kepada rekan-rekan yang masih menjadi anggota NII untuk segera keluar dan meninggalkan negara Islam Indonesia sementara itu Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan dari 121 orang tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia Nina menambahkan dengan dicabutnya bayat NII dan kembali ke NKRI para mantan NII itu bisa bersinergi dengan pemerintah mereka ada yang dari Subang, Indramayu, bahkan Jakarta setelah mengucapkan ikral di bawah kitab suci Al-Quran 121 mantan anggota NII mencium sangsaka merah putih menandakan bahwa mereka sudah kembali mengakui negara Indonesia serta menandatangani pencabutan bayat NII perlu diketahui Direkturat Tindak Pidan Umum Pada Skrim Porli melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penistan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang Direktur Tindak Pidan Umum Brigjen Johan Danir Hajur Puro mengatakan proses penyidikan kasus Panji sudah selesai dilakukan penyidik Pada Skrim penyidik menetapkan Panji sebagai tersangka dan telah memintai keterangan dari 40 saksi dan telah mempunyai keterangan dari 40 saksi dikaitan terkaitan 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 ter